Walaupun ikan glowfish penuh warna dan indah, namun ada aja yang gak puas jika hanya memelihara ikan glowfish Maka dari itu, disini fish choy akan menyebutkan jenis ikan apa aja yang bisa dicampur dengan ikan glowfish Dan yang jelas, ikan ini juga berharga murah dan mudah dirawat Jadi simak video sampai full dan enjoy menonton! Halo apa kabar temen semua? Gimana? Masih suka kegocek buka puasanya? Yayay! Allah akbar, Allah akbar Allahu akbar, Allah akbar 1. Gapi Ya, ikan gapi ini akan aman-aman aja jika digabungkan dengan ikan grovis Apalagi ikan gapi terkenal dengan banyaknya jenis pilihan variasi warna Jadi teman-teman bisa sesuaikan gapi mana yang akan kalian pelihara untuk digabungkan dengan ikan grovis Dan lagi ikan gapi mampu hidup baik tanpa aerator Jadi gak masalah kalau di daerah rumah kalian sering mati lampu ya Namun karakter ikan gapi lebih sering bermain di permukaan air Sedangkan paling sesekali ke dasar akwarium untuk mencari makanan-makanan sisa yang jatuh tak termakan Jadi akan kurang kelihatan jika digabungkan dengan grovis Lalu pengalingan, kalian hanya bisa menggabungkan gapi yang sudah remaja atau dewasa Apabila menggabungkan gapi anakan atau burayak Maka gak akan aman, burayak atau anakan gapi ini bisa jadi santapan grovis tetra ini Oh iya, untuk harga di marketplace, ikan gapi dewasa atau ukuran M berkisar dari ribuan sampai puluhan ribu rupiah Tergantung dari jenisnya sendiri ya 2. Kardinal atau Neon Tetra Jenis ikan hias ini mirip-mirip juga Sangat cocok juga digabungkan dengan ikan grovis Ikan berkelompok yang berenang kesana kemari bareng-bareng ini juga akan ikut mengkilau Jika terkena cahaya lampu Mengingat list biru dari kardinal atau Neon Tetra juga ikut memantulkan cahaya dan menyala di akwarium Dan lagi bagus ya ikan kardinal atau Neon Tetra ini Mempunyai karakter berenang yang hampir mirip dengan ikan grovis Tidak suka main di permukaan air Jadi akan maksimal kelihatan indahnya Karena kedua ikan tersebut bisa bermain di kedalaman tengah akwarium Untuk harga di marketplace Harga ikan ini berkisar antara ratusan rupiah sampai ribuan rupiah Ada juga yang menjual dengan perpartai Yaitu puluhan ekor sampai ratusan ekor Dan pastinya harganya lebih murah 3. Mollie Ya ikan gendut lucu ini Mollie bisa menjadi karakter unik tersendiri Jika digabungkan dengan ikan grovis Mempunyai karakter bersahabat Dan mempunyai ukuran lebih besar dari kardinal atau gapi Membuat Mollie lebih kelihatan jika digabungkan dengan ikan grovis Apalagi Mollie juga mempunyai beragam jenis dan warna Nah ini bisa menjadi opsi menarik juga Untuk digabungkan dengan grovis Harga ikan Mollie berkisar antara ribuan rupiah per ekornya 4. Ikan pelati Ya secara bentuk ikan pelati hampir mirip dengan ikan Mollie Bedanya ikan pelati mempunyai parasi warna yang lebih menarik dari ikan Mollie Nah ikan ini juga jelas sangat cocok digabungkan dengan ikan grovis Pelati biasanya bermain di area kedalaman tengah akwarium atau permukaan air Yang jelas ikan ini akan aman gak akan nguber-nguber ikan glovis kok Untuk harga ikan pelati berkisar dari ratusan rupiah hingga puluhan ribu rupiah 5. Rami Rezi Ikan hias ini juga cocok digabungkan dengan ikan glovis Namun glovis yang digabungkan direkomendasiin glovis tetra ya Jangan glovis yang bentuknya kecil dan panjang Ikan Rami Rezi juga gak kalah indah dengan glovis Rami Rezi mempunyai aneka ragam jenis dengan warna menarik dan bentuk unik Jadi bisa menjadi pemandangan tersendiri jika digabungkan dengan ikan glovis ini Apalagi jika tema akwarium kamu bertema aquascape Maka cocok banget karena ikan Rami Rezi ini suka bersembunyi atau bermain-main di sela-sela tanaman air Untuk harga Rami Rezi biasa tergantung ukuran dan jenis Biasa dijual dari mulai kurang dari 5.000 rupiah sampai puluhan ribu rupiah per ekornya Danios zebra Ya ikan ini juga sebagian sudah direkayasa menjadi glovis Namun warna asli ikan danios zebra ini juga menarik dan menjadi kiindan tersendiri jika dicampurkan dengan ikan glovis tetra Apalagi ikan danios zebra ini termasuk perenang gesit yang gemar berenang kesana kemari Jadi akwarium kalian akan kelihatan ramai dan aktif Untuk harga ikan ini berkisar dari ratusan rupiah sampai dengan ribuan rupiah per ekornya 7. Corridoras Nah kalau ikan jenis terakhir ini sangat recommended jika digabungkan dengan ikan glovis Karena selain berukuran mungil, Corridoras juga termasuk ikan pembersih Yaitu memakan makanan sisa yang tak termakan yang biasa ada di dasar akwarium Corridoras juga mempunyai ragam jenis dengan warna-warna menarik Jadi bisa dipilih aja warna Corridoras mana yang sesuai selera teman-teman semua Untuk harga di marketplace, Corridoras dijual dengan harga ribuan rupiah per ekornya Oke teman-teman semua, sepertinya 7 jenis ikan hias ini sudah cukup jadi tambahan variasi Untuk menemani ikan glovis kesayangan kalian Jadi semoga videonya bermanfaat Like jika suka videonya Comment jika ada pertanyaan atau request video lainnya Dan di subscribe agar tidak ketinggalan info video menarik lainnya Saya segenap tim pengkoleksi ikan indah berharga murah undur diri Salam si penghobi ikan Peace coy Bye 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 Bye